Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama saya Di channel Dodi Wijaya Hari ini kita tadi Sudah sempat makan Di salah satu restoran yang ada di Putrajaya Saya makan mie Kolok, ya jangan sampai salah lagi Karena nanti saya kenal marah Sama Bang Yusuf dan Bang Kailonggot Dan setelah kita makan Berhubung waktu kita menunjukkan Sholat Yuhur, kita mau on the way Ke Masjid Besi Apapun yang terjadi disana Kita akan lihat suasana seperti apa Apa-apa benda tetap kunjungin terus Di channel Dodi Wijaya Saya akan kasih lihat bagaimana Perjalanan menuju Masjid Besi Oke, kita akan lihat Bagaimana seputaran suasana Di Putrajaya ini Kita akan memasuki Labuh Raya Highway Highway ini Kita akan lalu jambatan yang tadi namanya Jambatan Sri Sawjana Yang kita ingat tempat tadi ya Nah, yang tempat tadi Ini bangunan SPRM ini tau kan Bangunannya, itu apa? KK, KEK Kak LIA KK Korupsi itu Korupsi Oh, oke SBRM Sebenarnya Pencegahan Rasuah Malaysia Rasuah Malaysia Rasuahnya seperti tegantung ya Seperti F1 Oh, iya betul Betul Ya, konsepnya apa Diburangnya Konsep apa diikutnya Kayak drum ya Pasti ada Apa tuh namanya Makna Makna dari Mungkin dari pada atas Ya, mungkin itulah Makanya dibuat Kantor KKN Tadi apa? Kantor Korupsi Korupsi Perjalanan Rasuah Mungkin ada artinya Di bawah itu kosong Kalau bisa di atas Berisi begitu kan Tak begitu lah Ini jarak Dari sini ke mencetul Lama lagi kak? Sekejap ya Dekat aja Oh, dekatnya ini Jari saw dekat-dekat Sama ini Dekat-dekat ini Cuma parking ya Tak ada orang Insya Allah ada parking Kalau tak ada parking di luar Dekat dalam Oh, oke Itu monorail kah? Oh, bukan itu bus 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 Di puncah-jahirah Sebenarnya baru lagi Ada yang MRT Sebelum ini Tidak ada Oh, iya kah? Tidak, baru saja Oke Ini penjembatan apa tadi? Seri Sawjana Seri Sawjana Seri Sawjana Seri Sawjana Seri Wawasan mana? Ada Wawasan depan lagi Oke, ini teman-teman Penjembatannya Terus Terus Seri Sawjana Betul lah Jembatan 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 Iconic Putrajaya Ini ya Salah satu Jembatan Iconic Putrajaya Kita akan Memenang ke kiri Itu Masjid besi Belak kiri anda Oke, masjid besi Ada nampak Nah terang lagi Mana tu? Jembatan Tuh atas depan tu? Mungkin Tuh gini Tunggu Tunggu Rubahnya Kenapa? Tunggu Besi Jembatan Oh tu Itu Itu Lakukan besi Semuanya Oh itu 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 nama Menjep besi Tapi lebih besar Menjid Ini ya Putraj itu ya Nah itu Lebih besar Oke Ini pun besar juga Nah itulah kita akan Mampir ke situ Sholat Johor dulu Nah baru kita Next trip lagi Begitu Lepas ini baru kita terus Pagi Maghribi Sini oke kok Ada parking gak Kalau ada Dataran tuh susah sikit Dataran susah sikit Kalau hari biasa Mungkin oke Kalau hari cuma Itu maaf lah Ini parking ini semua pedung Kalau hari cuma Oke Gini lah Habiri Mazjid Tuhan ku Zainal Abidin Walmizan Kompleks Islam Walmizan Zainal Abidin Kiri gitu pak Mana jalan tuh Satu lagi Wah ini kemarin tuh Kita jalan disini nih Waktu 17 Apa 31 tuh Ini dia Masuk sini pak Masuk sini 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 lah Ini kan semalam Tempat kita jalan Kenapa gak Saya lihat disini Ada mencet Ceparan Mana ada jalan sini Ceparan sampai situ Mentau kan Wah ini dia Mencet-mesin Kalau dia nak parking mana Parking kat sini Parking kat sini Parking kat luar Seperti kereta-kereta Di luar ni Tak ada parking Kalau tak ada Parking kat dalam Ikut kereta tu Ikut kereta depan Dia putih tu Dia memang ada parking Ada Ada Ini dia Masjidnya Sini Rol Iya Kita mau parking Parkingnya Gratis Free Disini free Itu jembatan kita lalu tadi Itu jembatan Yang kita lalu tadi Itu salah satu ikonik Disinilah ya Ini gratis loh Gratis Gak azan Apa gak azan Oh gak azan Eh azan masanya Ajan Oke azan Oke azan Oke azan Dobi ya Dobi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Saya diberikan Allah subhanahu wa ta'ala Kesempatan untuk bisa Sholat berjamaah Di salah satu masjid terbesar Yang ada di Putrajaya Yaitu Masjid Jainal Abidin Atau biasa disebut dengan Masjid besi Ya ini luas sekali teman-teman ya Wow Saya sangat kagum dengan Arsitek Yang ditampilkan di masjid ini Nah ini kalau misalnya Kalian mau Minum Ambil disini Ya Jadi kalau masukkan sedekahnya disini Nah saya akan kasih lihat Bagaimana besarnya Masjid Masjid besi ini ya Yang biasa dikenal dengan masjid besi Saya akan kasih piuh dari Kamera belakang ya teman-teman Oke ini teman-teman Kalian bisa lihat Ini tampilan dari Lantai Lantai Dua atau satu Saya pun tak tahu Karena di bawah itu ada lagi Lantai untuk ambil uduk Nah ini tampilan depannya Tuh ini Kalau misalnya lihat disini Bang Mau nanya bang Ini masjid apa namanya bang Masjid besi Itu kan dikenal dengan masjid besi Tapi tadi saya baca di depan Masjid jainal Tungku Abidin Sebenarnya namanya Besi apa jainal Abidin itu Saya tak tahu Tapi depan itu ada Apa itu Tungku Abidin Begitakah Dia Orang kuat lah Orang kuat Dia orang penting Orang penting Oh begitu Tapi Oh tokoh masyarakat disini Tapi sering dikatakan Masjid besi gitu ya bang Oke Terima kasih ya bang ya Oke Oke teman-teman Biasa Orang-orang disini Mengatakan Ini masjid besi Tapi kalau kalian baca Di depan Itu namanya Masjid tuanku jainal Abidin Kalau saya gak salah nanti Saya lihat Kasih tahu Suasana disini ya Nah ini view nya Keren banget Tuh Kalian bisa lihat tuh Disitu Itu Salah satu Ikonik yang ada di Putrajaya Jembatan Itu Bangkair Longgon Nah ini luas sekali Teman-teman Tadi saya sholat Alhamdulillah Bisa berjamaah Disini Alhamdulillah Nya lagi Saya bisa dapat Sub pertama Alhamdulillah Tuh Itu kipas angin Itu bangkairul Dan bangkairul Dan bangkairul Dan bangkairul Kita akan pergi Ada tour guide Oke Kita mau diajak Menanyakan ya Tentang Masjid ini ya Oke Alhamdulillah ada Bang Hyl Onggon Selaku murid dari Kardo Akademi Assalamualaikum 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 Saya pengen tahu Bagaimana Sejarah dari masjid ini Kenapa disebut Masjid besi Begitu Pasti ada historicalnya Disitu Jadi Saya sebut dulu Saya bagi Saya penerangan Boleh Penerangan sikit sebanyak Besi ini dibina pada tahun 2004 Oke Siap dibina tahun 2009 Oke Berarti lama ya Waktu lama Ada break Selan 2 tahun Oke Keubahan ke mimpin Ke pimpinan Baik Jadi Dibuka secara rasmi Pada 2010 2010 Ya Oleh yang di Pertuan Agung Yang ke 13 Dia Agung Kita ganti Setiap 5 tahun Kita ganti Agung Oke Jadi Masjid ini Dinamakan Nama Agung Sumpah Dia rasmikan Sutan Mizan Oh yang di depan itu ya Namanya Tapi ada juga Dipanggil Masjid besi Disebabkan 70% Bahan bendaan masjid ini Dibuat daripada besi Oke Itu alasannya Kenapa disebut Masjid besi ya 70% Dia Kau kini Membibutan besi Di import Daripada Germany Oke Itu tadi Yang saya bilang ya Bendaan masjid Oh oke Nah Kalau boleh tahu Ini kira-kira Bisa menampung Berapa jamaah Ini 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 Peri Hall Luang Salat Hitama ini 12 ribu orang 12 ribu orang 12 ribu orang Dekat luar Dekat luar Dekat sahan itu Sebelah sana 4 ribu Sebelah sini 4 ribu Jadi totalnya 20 ribu 20 ribu ya Ini salah satu Masjid terbesar Yang ada di Putrajaya Bukan di Putrajaya saja Tapi Seluruh Malaysia Masjid ini Dianggap sebagai Yang kedua terbesar Oh yang kedua Salah satunya Yang satu siapa Putrajaya ya Yang pertama Di Syahalam Syahalam Oh Syahalam Tempat Tempat Bangurus di ya Oh oke Dari sini Kalau naik Perjaya Dalam sejarah Sampai di sana Oke Jadi Apa yang Kira-kira Apa Pesan yang Disampaikan Jika kami Orang Indonesia Datang kemari Kira-kira ada gak Pesan-pesan yang Pak C Mau sampaikan Kepada kami Karena penonton saya ini Kebanyakan dari Indonesia Dan juga Malaysia Begitu Jadi Ketika saya Ke satu tempat Mestilah ada yang Menjelaskan Jadi di luar kita Dapat video Kita dapat edukasi Di dalam itu Makanya Saya sangat berterima kasih Atas apa yang Pak C Sampaikan tadi Walaupun hanya Sepenggal saja Hanya Sedikit saja Tapi pasti saya tahu Ini pasti banyak Histori di sini Karena berhubung kami Waktu terbatas Kami mau datangin Tempat-tempat lain Begitu Jadi saya minta Sama Pak C Kasihlah pesan-pesan Buat anak-anak muda Seperti saya Yang ada di Indonesia Bahkan di Malaysia Begitu Tapi disini Mengalukanlah Kedatangan Untuk datang Indonesia Alhamdulillah Alhamdulillah Sebagaimana saya nyatakan Peringkat awal tadi Dia adalah Masjid yang kedua Terbesar di Malaysia Okey Dan tempat ini Mudah dicari Di Putrajaya Ada satu masjid lagi Di Putrajaya Di sebelah sana Saya sudah datang Alhamdulillah Alhamdulillah Di situ boleh muat Kira-kira 15 ribu Okey Maaf untuk sholat di situ Okey Itu dia anggap sebagai Yang ke-6 Terbesar di Malaysia Oh yang ke-6 Ini yang ke-2 Ini yang ke-2 Okey Ada gambarnya Kalau Tuan nak tengok Saya tunjukkan Dan boleh Kalau boleh masuk Whatsapp Oh boleh Boleh Saya boleh masukkan Di sini Ini Tuan yang Membenarnya Arkitek yang membenarnya Oh ini arsiteknya Okey Ini boleh tahu Siapa nama Tuan ini Neosyat Dia engineer Neosyat 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 Di sana Masjid yang Masjid yang 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 Masjid Putraj Bapanya ada Yang Arkitek Okey Di sana Bapaknya yang bina Okey Kelantan Ha Kelantan Oh Tahu cikgu Ini Masjid yang pertama Menjid biru Menjid sultan Salahuddin 24 ribu orang Jamaah Okey Alhamdulillah Yang kedua Masjid ini Tuan Kumizan Jainal Abidin Okey Dia agung yang ke-13 Oh Yang merasmikan Masjid ini Minamakan Dengan namanya Tuan Kumizan Ya Tuan Kumizan Oh Yang ke- Ini Sabah Yang ke-4 Ini di wilayah Persekutuan Persekutuan ya Kuala Lumpur Sini Dia dekat dengan Masjid ini Masjid Negara Oh itu di Kuala Lumpur Di Kuala Lumpur Lima Enam di sini Tujuh Ada di KLCC Kuala Lumpur Okey Yang ke-8 Kota Kinabalu Ke-9 Masjid Taman Ilmu Kuala Tengganu Terangganu Yang ini Ini Sabah Jaya Okey Sabah Jaya dekat dengan sini Oh dekat sini Selangor itu Dekat Selangor Tapi dia dekatlah selama Sini Putrajaya Sebelah itu Oh ya Saya Hari ini Tinggalnya di Kampung Datuk Datuk Rajali Dengkil Oh Dengkil Saya tinggal di situ Untuk sementara Dekat Dekat Besok Hari ini Saya bertolak ke Kuala Lumpur Jadi saya Ada masa Di Malaysia ini Selama 20 hari Untuk dokumentasi Sejarah-sejarah Yang ada di Malaysia ini Jadi saya Salah satu Perkumpulan Komunitas Youtuber Indonesia Dan Malaysia Tujuan kami Adalah untuk Berdamaian Supaya kita Lebih Cinta damai Karena Indonesia Dan Malaysia ini Kan Apa namanya Satu Nusantara Begitu Karena Kalau kita lihat Historinya Banyak Saudara-saudara kita Disini Begitu juga Yang ada di Indonesia Makanya Ketika saya Berada disini Saya merasa Di rumah sendiri Itu Itu daripada Satu Lumpur Iya Benar Bapak saya Bapak syarat Bapak mentua saya Jambi Jadi Kalau Jadi Kalau Diikutin Secara Apa namanya Leluhur Mungkin kita ada Terkaitan Satu sama lain Terbukti dari bahasa Kita boleh paham Bapak ngomong apa Pakcik ngomong apa Saya ngomong apa Saya boleh paham Itu Jadi Untuk pertanyaan terlahir Bukan pertanyaan lah Apa pesan-pesan pakcik Buat kami lah Yang ada di Indonesia Boleh lah Silahkan Yang positif lah Untuk kami Biar faham Kita sebagai Satu rumpun bangsa lah Yang enggak Satu rumpun bangsa Datang sini Tempat yang terbaik Yang kita Harus Ziarah adalah masjid Karena masjid ni Alah Masjid ni adalah satu tempat Yang paling damai Di dalam dunia Bila kita datang ke masjid Kita akan damai Apatah lagi Di masjid ni Dia unik sikit Berbanding dengan Masjid-masjid yang lain Kalau kita tengokkan di sini Dengan mereka bentuknya Yang berbeza dengan yang lain Seperti mana Kalau Tuan tengok Di keliling ni Oleh Kolam Ya benar Dia tidak mempunyai Hawa dingin Jadi Udara daripada Luar sana Melalui kolam ni Dan masuk ke dalam 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 akurat pun Dijelaskan Salah satu Surga Itu ada percikan air Saya dengar Dimana-mana air Sekwiling Mungkin itu Dibuat konsepnya Sama yang Rancang ini Oke pakcik Terima kasih banyak Atas waktunya Dan semoga Apa yang pakcik Sampaikan Bisa kami dengarkan Mana-mana yang baik Bisa kami Terapkan nanti Di Indonesia Pakcik boleh tak Saya izin Untuk foto pakcik Boleh ya Oke teman-teman Tadi saya sempat Berbincang Dengan salah satu Pengurus majid Yang ada di tempat ini Bapak Bapak Muhammad Bin Kandirah Saya apa ya Rasdi Jadi Semoga Apa-apa yang kita Lihat disini Bisa menjadikan Pelajaran Untuk kita Semoga Apa-apa yang Melihat video ini Saya doakan Semoga bisa Berkesempatan Untuk hadir Dan bersolat Berjamaah Alhamdulillah Saya tadi Dapat sholat Disini Berjamaah Alhamdulillah Dapat Set pertama Alhamdulillah Masya Allah Jadi saya rasa Seperti itu aja Untuk vlog pada hari ini Semoga kalian Dapat manfaatnya Thanks for watching Thank you Bye-bye Bye-bye Makasih Bye-bye Bye-bye Masya Allah Masya Allah Masya Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Sub indo by broth3rmax